Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bahkan Tang San sendiri mengabaikan bahwa setelah berhasil melewati ujian ke-8 Sagot, rasa hausnya untuk menjadi Sagot semakin besar. Mereka sudah membuang banyak waktu di sini, dan kekhawatiran asli Daimu Bai juga membuat jantung Tang San berdetak kencang. Jika kebetulan Kian Renswe pergi ke medan perang, itu akan merepotkan. Di sana semua keluarga dan teman mereka. Sekarang dengan pengingat Xiaobai, dia ingat bahwa Raja Paus Setan Laut dalam ini mungkin masih memiliki sesuatu yang baik untuknya. Xiaobai benar-benar tidak akan berbicara tanpa berpikir. Sebagai makhluk roh tipe ikan yang serupa, pemahamannya tentang Raja Paus Iblis Laut dalam jelas lebih dalam darinya. Mengangguk pada Xiaobai, Tang San tersenyum, terima kasih banyak. Meskipun dia masih agak bingung dengan keadaannya saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan, dia sudah melewati ujian ke-8 Sagot. Segala sesuatu yang lain harus menunggu sampai dia mencapai Pulau Sagot. Meskipun membunuh Raja Paus Iblis Laut dalam dan menyerap cincin roh itu sulit, itu masih relatif mulus. Setidaknya semuanya selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dan tidak terlalu merepotkannya. Terutama setelah kekuatan rohnya naik ke peringkat 99, Tang San yakin bahwa bahkan jika dia bertemu Kian Renswe sekarang, dia tetap tidak akan terbunuh dalam waktu singkat. Tentu saja, premisnya adalah medan perang akan berada di laut atau di hutan. Melompat, kekuatan roh yang melonjak langsung mengalir ke Sagot Trident. Meskipun senjata ilahi ini tidak dapat menampilkan kemegahannya lagi, dengan kekuatan roh Tang San yang sangat besar serta pelepasan roh Kaisar Perak Biru, cahaya biru keemasan yang intens langsung membanjiri Sagot Trident, membuat tiga bilah utamanya bersinar sekali lagi. Raja Paus Iblis Laut dalam layak menjadi makhluk roh tingkat jutaan tahun. Meski sudah tujuh hari berlalu dan tubuhnya sudah terendam air laut, korosi di tubuhnya masih sangat ringan. Selain itu, setelah Tang San melompat, dia menemukan bahwa wilayah Paus Iblis ini sudah dipenuhi oleh hiu putih besar roh iblis. Jelas Xiao Bai telah menggunakan beberapa metode khusus untuk memanggil anggota klannya, tidak ada alasan lain selain bahwa dia tidak tahan untuk berpisah dengan daging baik Raja Paus Iblis Laut dalam. Meskipun dia sudah menyerap sebagian besar energi dari mayatnya ketika dia membunuhnya barusan, masih ada sisa. Lebih lanjut menambahkan tubuh Raja Paus Iblis Laut dalam juga mendekati tingkat dewa, membiarkan hiu putih besar roh iblis ini makan beberapa akan sangat bermanfaat bagi evolusi mereka. Itu benar-benar dapat dibayangkan bahwa setelah pertempuran ini, kekuatan kawanan hiu putih besar roh iblis akan meningkat secara substansial, dan Xiao Bai bahkan mungkin melampaui batas usia binatang roh seratus ribu tahun, menjadi penguasa sejati laut. Namun, Xiao Bai melindungi kepala Raja Paus Iblis Laut dalam dengan sangat baik, dan hanya tulang dan dagingnya yang dimakan. Kekuatan roh peringkat 99 meletus dengan kekuatan penuh, tidak membutuhkan kemampuan roh apapun, sepenuhnya mengandalkan kekuatan serta kekuatan roh yang mengalir ke Sagot Triden, bila utama yang tajam menusuk langsung ke kepala Raja Paus Iblis Laut dalam. Dari samping, hati-hati, Xiao Bai buru-buru memperingatkan. Tang San menganggup di udara. Sagot Triden miring sedikit, menusuk ke insang Dipsi di menu Welking. Ini awalnya adalah bagian yang relatif lemah dari tubuh Dipsi di menu Welking, dan sekarang ia telah kehilangan perlindungan energinya, Sagot Triden dengan mudah menusuk, membuat suara embusan ringan. Pergelangan tangan Tang San berputar, tubuhnya terbang secara horizontal di udara, secara paksa memotong kepala Raja Paus Iblis Laut dalam dari titik masuk. Tanpa diduga, bau busuk yang diharapkan Tang San tidak muncul. Sebaliknya, aroma yang kuat menyembur keluar dari lubang. Dia, yang paling dekat, mau tidak mau mengendus beberapa kali. Dia langsung merasa segar kembali. Hiu putih besar roh iblis di laut semua menghentikan gerakan mereka saat ini, tidak lagi berenang, dan melihat ke arah ini pada saat yang sama, bahkan mata Xiao Bai mengungkapkan sedikit kerinduan. Sagot Triden membalik ke atas, dan kepala Dipsi di menu Welking diangkat. Seketika, cahaya kemasan membanjiri permukaan laut. Bahkan, tubuh Dipsi di menu Welking sangat besar. Kepalanya lebih dari 10 meter persegi. Mengangkat kepala mengungkapkan otak paus di dalamnya. Meskipun paus berukuran besar, otak mereka sangat kecil. Bahkan keberadaan yang sombong dan tidak masuk akal seperti Raja Paus Iblis Laut dalam tidak terkecuali. Keterbatasan otak juga merupakan alasan penting mengapa kekuatan mentalnya lebih rendah dari tangsan. Sekarang, setelah 10 meter persegi tengkorak itu diangkat, otak yang terpapar kurang dari 1 meter persegi. Namun, aroma yang kaya berasal dari otak paus ini, yang berukuran kurang dari 1 meter persegi. Otak paus tampak seperti emas murni, tampak seperti pasta, seperti emas cair. Aroma yang kuat sangat memikat. Di tengah otak paus terdapat mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya kemasan keunguan. Meskipun otak paus sudah sangat menarik, ketika dia melihat mutiara ini, tatapan tangsan tidak bisa menjauh. Ketika dia membunuh harimau dewa iblis kegelapan, dia juga melihat mutiara. Mutiara itu berwarna 3, tetapi dibandingkan dengan yang ini, itu jauh lebih kecil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mutiara Dark Devil God Tiger bahkan lebih spiritual, sedangkan yang ini tampak seperti benda mati. Namun, dari segi jumlah energi yang dikandungnya, mutiara paus di depannya jauh lebih besar. Sekilas saja, tangsan menemukan bahwa ini benar-benar harta surga dan bumi. Suara siaobai terdengar samar dari belakang. Otak makhluk roh laut selama lebih dari 100 ribu tahun semuanya akan berevolusi, menjadi semacam ramuan obat khusus. Bahan obat semacam ini sangat bermanfaat bagi makhluk apapun, dan terlebih lagi mengandung energi yang sangat besar. Kegunaannya bisa banyak. Si Demon Welking membudidayakan selama sejuta tahun, otak pausnya secara alami adalah hal yang baik. Bahkan jika itu tidak menghidupkan kembali orang mati, atau menumbuhkan daging dan tulang, itu pasti harta karun. Ada pun cara menggunakannya, terserah Anda. Anda membunuhnya, Anda pantas mendapatkannya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Saat itu setelah Anda membantu kami membunuh Evil Spirit Orca King, saya diam-diam memakan otak paus Evil Spirit Orca King. Apakah Anda pikir saya sangat egois? Petik 2 Tangsan menggelengkan kepalanya, itu bukan apa-apa, aku memperlakukanmu sebagai teman. Selain itu, aku sudah mendapatkan manfaat terbesar saat itu, cincin roh dan tulang roh Evil Spirit Orca King semuanya diserap olehku. Apalagi otak paus itu, bahkan yang ini di depanmu, jika kamu mau, kamu bisa mengambilnya. Benar-benar, si Yaobai membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Tangsan tersenyum tipis, apa? Apakah aku mengingkari kata-kataku? Si Yaobai menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku menghargai niat baikmu tetapi kamu harus menyimpan hal ini untuk dirimu sendiri. Aku tidak bisa menerimanya. Bukannya aku sopan, tapi aku juga menyerapnya. Banyak energi luar baru-baru ini, itu sudah cukup untuk meningkatkan kultifasi saya ke tingkat lain. Saya masih memahami logika menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Singkirkan, melihat penampilan otak paus Raja Paus Iblis Laut dalam ini, saya-saya khawatir bahkan jika Anda menjadi dewa, memakannya tetap baik untuk Anda. Anda masih harus mewarisi keilahian seagot berikutnya. Dengan itu, mungkin dapat membantu Anda melewati rintangan terakhir. Petik 2. Tangsan sedikit mengangguk, menunjuk ke mutiara paus yang tergeletak rata di otak paus, apa itu? Sesuatu yang tumbuh dari otak Raja Paus Iblis Laut dalam? Xiaobai berkata dengan agak kosong, aku juga tidak tahu. Mungkin hal semacam ini hanya akan muncul setelah mencapai tingkat kultifasi jutaan tahun. Tapi memikirkannya, itu harus diringkas dari energi spiritual langit dan bumi yang diserap oleh Raja Paus Iblis Laut dalam selama bertahun-tahun. Itu pasti harta karun. Jika Anda menyematkannya pada senjata, Anda mungkin bisa memperbaiki senjata ilahi. Petik 2. Mendengar kata-kata Xiaobai, Tangsan tidak bisa menahan perasaan tergerak, melihat lubang belak ketupat di Sagot Triden. Beralih untuk melihat teman-temannya, Dai Mubai tersenyum, apa kesopanannya? Bahkan jika hal-hal ini berguna bagi kita, tunggu sampai kita mencapai Pulau Sagot. Senior Bo Saiki pasti memahami hal-hal ini lebih baik daripada kita. Cepat dan singkirkan, sedang pergi. Petik 2. Tangsan mengangguk, melepas dompet ratusan harta karun di pinggangnya. Dompet ratusan harta karun adalah yang paling cocok untuk menyimpan bahan obat. Tapi ada terlalu banyak otak paus, dan dia tidak memiliki wadah sebesar itu. Dia hanya bisa mengosongkan ruang di Wispu 100 Tracer Spurse untuk memasukkannya terlebih dahulu. Tangan kanannya mencengkeram udara kosong, dan lapisan cahaya biru kemasan menutupi telapak tangan Tangsan. Hisapan yang kuat menariknya dari udara, dan mutiara paus terbang lebih dulu. Tangsan menangkapnya, dan aroma yang kaya menjernihkan pikirannya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, merasanya man tak terlukiskan. Mutiara paus itu hangat dan lembut di tangannya, seperti kuning telur, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Meski hangat dan lembut, permukaan mutiara paus sebenarnya sangat keras, dan membukanya tidaklah mudah. Dan Tangsan samar-samar bisa merasakan bahwa mutiara paus yang hangat dan lembut itu tidak cair. Sebaliknya, itu sangat lembut, seperti agar-agar. Tanpa memeriksanya dengan hati-hati, Tangsan pertama-tama memasukkan mutiara paus ke dalam dompet ratusan harta karun, dan kemudian menggunakan mengontrol derek penangkap naga. Secara tidak jelas, cahaya biru kemasan yang dilepaskan oleh Tangsan mengalir ke lengannya, dan raungan naga yang samar terdengar. Seolah-olah seekor naga tumbuh di lengannya seperti ikan paus yang sedang mengisap air. Otak paus yang seperti jeli itu segera tersedot keluar seperti strip emas, langsung ke dompet ratusan harta karun. Berburu paus iblis laut dalam memang menyakitkan, tetapi imbalannya sama besarnya. Hanya cincin roh tingkat yang tidak diketahui dan tulang roh tubuh yang kuat membuat kekuatan Tangsan naik ke tingkat lain. Ayo pergi! Dengan klop, Xiaobai melewati pikiran Tangsan dan mendarat di air di depannya. Tangsan tersenyum tipis, melompat pada saat yang sama melambaikan tangan kanannya. Kaisar perak biru melilit pinggang Xiaowu, membawa kekasihnya mendarat di punggung Xiaobai bersamanya. Hiu putih besar roh iblis yang telah diresapi Tangsan dengan energi raja paus iblis laut dalam dengan benang emas devoring juga membawa Shrek Seven dan yang lainnya, dan secara bersamaan berakselerasi, berenang ke arah Pulau Sagot. Xiaowu bersandar di dada Tangsan, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun, hanya diam-diam memeluk pinggangnya. Keheningannya membuat Tangsan merasa agak aneh. Ini tampak sedikit berbeda dari Xiaowu di masa lalu. Xiaowu, ada apa? Apakah kamu marah? Aku juga tidak ingin mengambil risiko, tapi kamu tahu. Xiaowu buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak marah. G, aku tahu, kamu terpaksa melakukan ini. Jika kamu tidak tumbuh lebih kuat, bagaimana kamu bisa menghadapi musuh yang kuat itu? Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak bisa membantumu. Lengan Tangsan mengerahkan kekuatan, membuat tubuh Xiaowu yang menawan menempel di dekatnya, berkata dengan suara rendah, siapa bilang kamu tidak bisa membantuku? Selama kamu di sisiku, itu adalah bantuan terbaik untukku. Karena hanya ketika saya melihat Anda, hati saya tidak akan bingung, dan semua yang telah saya lakukan akan lebih berharga. Setiap kali saya berpikir bahwa setelah semua bahaya ini berakhir, saya akan dapat menjalani kehidupan yang damai bersama dengan sebagian besar saya. Xiaowu tercinta, hatiku akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan masa depan inilah yang memotivasiku. Ketika aku dikejar oleh Qian Ren Sui, aku selalu memikirkanmu. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku harus hidup, hidup untuk Xiaowu saya. Saya tidak bisa membiarkan Anda sedih lagi. Jika saya tidak memiliki obsesi ini, saya mungkin tidak dapat kembali hidup untuk melihat Anda. Petik 2 G. Petik 2 Mendengarkan kata-kata Tang San yang bukan kata-kata romantis, tetapi masih tulus, tenggorokan Xiaowu seperti tersedak. Dia dengan erat memeluk Tang San, matanya kabur. Tang San berkata dengan nada meminta maaf, ini semua salahku. Setelah kamu dibangkitkan, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Xiaowu, kamu tahu, aku sangat ingin menikah denganmu. Aku ingin menggunakan pernikahan termegah di benua ini untuk mengambilmu sebagai pengantinku. Ingat, ini adalah janjiku padamu. Tidak lama lagi, setelah kita mengalahkan kerajaan roh, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Nanti, aku akan menghabiskan seluruh waktuku bersamamu, oke? Saat itu, Anda dapat memberi saya beberapa anak lagi, dan kami dapat tinggal di manapun Anda suka. Petik 2 Batuk, Batuk, aku tidak tahan kalian, aku di sini, bisakah kamu tidak terlalu lembek? Tubuh Xiaowu baik sedikit bergoyang. Namun, matanya dipenuhi rasa iri. Tang San tersenyum tanpa bicara, tapi wajah menawan Xiaowu memerah dalam, membenamkan kepalanya di dada Tang San. Penampilannya yang menyenangkan begitu indah, sehingga Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit tergila-gila. Dari Raja Paus Iblis Laut dalam Kepulau Dewa Laut, dengan roh Iblis Hiu Putih besar berenang dengan kecepatan penuh, hanya butuh satu hari. Melihat Laut Giok dan Pasir Perak lagi, Shrek Seven dan yang lainnya merasa bangga dan gembira. Terakhir kali mereka datang ke sini, mereka seperti pencuri, dengan susah payah menggunakan kemampuan tembus pandang Vasi Barrier, dan bahkan berjalan dari dasar laut. Pada saat itu, bahkan Tang San yang paling kuat pun hanya memiliki kekuatan roh di peringkat ke-60. Tapi sekarang, kekuatan Shrek Seven telah mengalami pergolakan langit dan bumi. Apalagi Tang San yang telah mencapai puncak Douluo yang luar biasa peringkat 99, kekuatan roh yang lain juga telah membuat kemajuan besar setelah menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Menurut peringkat, kenaikan peringkat Dai Mubai adalah yang paling sedikit, tapi itu karena kultifasinya sendiri adalah yang tertinggi selain Tang San. Saat ini dia sudah mencapai peringkat 88, sudah sangat dekat dengan judul Douluo. Dengan bakatnya, jika dia berkultifasi secara normal, dalam waktu kurang dari 5 tahun dia pasti bisa menjadi Douluo gelar muda. Bahkan jika dia tidak seaneh Tang San, saat ini Dai Mubai masih belum berusia 30 tahun. Karena tubuhnya, Oscar menyerap energi yang relatif sedikit, tetapi kekuatan rohnya juga mengalami kemajuan, mencapai peringkat 85. Sebagai master jiwa sistem makanan, mampu mencapai level ini sudah merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Oscar percaya dia pasti bisa menjadi sistem pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya judul Douluo. Pada saat itu, dia pasti bisa memiliki sosis tingkat judul Douluo yang lebih kuat. Hanya dia berdoa dalam hati bahwa pasti tidak akan ada lagi mantra roh seperti Saya punya ulat. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, masih ada batas seberapa banyak hatinya bisa bertahan. Kekuatan roh Mahongjun masih satu tingkat lebih tinggi dari Oscar. Ini tentu saja karena tubuhnya lebih kuat, dan dia menyerap lebih banyak lagi energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Di peringkat 86, kekuatan serangannya bahkan lebih menakutkan, dan kekuatan nyala api Phoenix-nya sudah meningkat tanpa terasa. Semakin tinggi pangkatnya, semakin jelas keunggulan roh tingkat pertamanya. Di antara tujuh srek, selain Tang San, hanya Dai Mubaii yang bisa menandingi kekuatannya. Kekuatan roh Xiao Wu mencapai peringkat 80. Tentu saja, ini hanya situasi saat ini. Menurut perkiraan Tang San, jumlah energi yang diserap Xiao Wu pada saat itu adalah yang kedua setelahnya, dan kekuatan rohnya seharusnya masih dapat meningkat setidaknya 3 peringkat. Dengan kata lain, setelah Xiao Wu memperoleh cincin roh dan mencapai peringkat 81, dia mungkin langsung melompat ke peringkat 84. Seperti ini, dia akan sangat dekat dengan teman-temannya. Selain itu, satu hal yang tidak pernah dilupakan Tang San adalah bahwa Xiao Wu mengalami uji coba tingkat pertama di Pulau Sagot. Pengadilannya tidak akan berakhir sampai Tang San menyelesaikan ujian 9 Sagot terakhir. Semua hadiah sebelumnya ditumpuk, dan sangat jelas, manfaat dari uji coba tingkat pertama Xiao Wu bahkan melampaui Ning Rongrong. Tang San dengan jelas mengingat berapa banyak peringkat kekuatan roh yang dihargai Ning Rongrong. Begitu dia menyelesaikan warisannya, kekuatan roh Xiao Wu mungkin akan mengejar milik Dai Mubai. Kekuatan roh Ning Rongrong mencapai peringkat 87, dan dia menjadi yang kedua setelah Dai Mubai. Meskipun dia tidak menyerap terlalu banyak saat menyerap energi Raja Paus Iblis Laut dalam, roh pagoda Ubin 9 harta karunnya benar-benar terlalu luar biasa. Selain itu, setelah melewati tujuh percobaan tingkat pertama, kekuatan rohnya juga meningkat lebih dari teman-temannya. Saat ini kekuatan arwahnya sudah melampaui Mah Hongjun, mencapai tingkat yang lebih kuat. Kekuatan roh Zhu Zhu King berada di peringkat 86. Kekuatan individunya tidak dihitung untuk apapun dalam tim, tetapi jangan lupa bahwa jika dia dan Dai Mubai bersama-sama meluncurkan Harimau Putih Neraka, bahkan peringkat 99 Tang San saat ini tidak akan berani mengatakan dia bisa mengalahkan mereka di waktu singkat. Selain itu, kemampuan fusi roh ini akan menjadi semakin menakutkan saat kekuatan mereka meningkat. Bahkan kekuatan roh terendah adalah peringkat 80. Dibandingkan dengan 6 tahun lalu, rata-rata lebih dari 20 peringkat. Selanjutnya menambahkan keberadaan puncak Douluo Tang San, bahkan jika Shrek Seven saat ini ingin menantang semua kekuatan di Pulau Sagot, mereka masih memiliki fondasi yang dalam. Faktanya, pemahaman dan kerja sama diam-diam mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tujuh penjaga Pulau Sagot, Douluo. Sejak mereka memasuki Akademi Shrek, mereka selalu berkultivasi bersama. Hingga saat ini, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Pemahaman diam-diam yang dipupuk melalui hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh guru jiwa biasa hanya dengan berkultivasi bersama setiap hari. Tujuh monster Shrek semuanya mampu mempercayakan hidup mereka kepada teman mereka. Aku akan meninggalkanmu di sini. Aku akan kembali untuk mencerna energi. Tang San, semoga kamu beruntung. Ketika kamu benar-benar menjadi Sagot, aku dan semua makhluk laut akan memberimu selamat. Xiao Bai berdiri tegak di dalam air, sirip di depannya Melambai ke arah Shrek Seven. Baru saat itulah dia berbalik, membawa klannya untuk memasuki laut. Tang San menarik napas dalam-dalam, tangan kanan memegang Sagot Riden, tangan kiri menarik tangan Xiao Wu. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Sagot Hall. Meskipun garis pandangnya diblokir dari posisinya saat ini, aura Sagot Hall itu masih beresonansi dengannya, seolah memanggilnya. Pulau Sagot, gunung Sagot, balai Sagot, aku, Tang San, telah kembali. Sidang terakhir sudah dekat, Sagot, aku pasti akan memiliki kekuatanmu, dan sekali lagi menunjukkan kekuatanmu di dunia ini. Tang San, telah kembali. Sidang terakhir sudah dekat, Sagot, aku pasti akan memiliki kekuatanmu, dan sekali lagi menunjukkan kekuatanmu di dunia ini. Dai Mubai berjalan ke Tang San, apakah kita langsung pergi sekarang? Apakah kamu perlu istirahat sebentar? Pertanyaannya wajar saja. Sejak meninggalkan pasukan kekaisaran Tendo, Tang San belum beristirahat sama sekali. Dia berburu binatang roh yang kuat di hutan besar Bintang Do, lalu berlari ke pengejaran tingkat Dewa Kian Renswe, dan dengan susah payah melarikan diri ke laut. Karena dia baru saja pulih dari efek ledakan cincin, dia sekali lagi mulai melawan Raja Paus Setan Laut dalam sejuta tahun. Menambah penyerapan terakhir dari energi yang sangat besar dari Deep Sea Demon Welking, kelelahan batin Tang San bisa dibayangkan. Melihat tatapan prihatin rekan-rekannya, Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Kemampuan pemulihan tubuh saya sangat kuat sekarang. Bahkan jika saya tidak tidur selama sebulan, tidak akan ada, tidak ada masalah. Oscar menyeringai, tentu saja, dengan sosis ulat kristal saya, saya tidak perlu khawatir tentang cedera. Selain itu, jangan lupa, San kecil itu aneh. Bahkan jika kita semua Shrek 7 aneh, dia pasti yang terbesar. Jangan buang waktu, bahkan jika kita perlu istirahat, tunggu sampai kita mencapai Sagot Hall. Saya percaya senior Bo Saiki tidak akan membiarkan San kecil menerima warisan Sagot dalam keadaan buruk. Petik 2 Saat ketujuh orang itu bersiap untuk berangkat, tiba-tiba, Tang San sedikit mengerngit, mengangkat kepalanya untuk melihat hutan di depan. Di dalam hutan, satu demi satu sosok perlahan berjalan keluar. Melihat penampilan mereka, Tang San dan teman-temannya sedikit terkejut. Secara keseluruhan, tujuh orang berjalan keluar dari hutan. Itu adalah tujuh pilar suci Dewa Laut Douluo, yang pernah menguji semua orang, dan masing-masing menjaga salah satu pilar Dewa Laut. Mereka juga bisa dikatakan sebagai tulang punggung seluruh pulau Sagot. Di bawah kepemimpinan Sagot Douluo Bo Saiki, kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan master jiwa benua manapun. Sea Dragon Douluo berjalan di depan, enam lainnya mengikuti di belakangnya. Kelompok itu perlahan berjalan maju. Melihat ekspresi mereka, Tang San sedikit mengerngit, karena dia menemukan bahwa ketujuh judul Douluo ini tidak terlihat terlalu bagus. Alis mereka sedikit berkerut, dan bahkan ada kesedihan samar di antara alis mereka. Mungkinkah sesuatu terjadi pada pulau Sagot? Tang San terkejut, dan bergegas menyapa mereka, lansia, apa yang kalian semua lakukan? Si Dragon Douluo memaksa dirinya untuk tetap waspada. Mengeluarkan senyuman, kami mengetahui bahwa Anda dan teman Anda telah kembali, jadi kami secara khusus datang untuk menyambut Anda. Tuan Bo Saiki sedang menunggu Anda di Sagot Hall. Petik 2 Dari kata-kata si Dragon Douluo, akan aneh jika tidak terjadi apa-apa di pulau Sagot. Tapi ada apa dengan ekspresi mereka? Tang San bertanya dengan ragu, Naga Laut Senior, apakah sesuatu terjadi di pulau itu? Mengapa kalian semua terlihat sangat pucat? Hati si Dragon Douluo bergetar, dan dia buru-buru mengumpulkan pikirannya, berkata dengan hormat, Bukan apa-apa, hanya saja setelah menunggu bertahun-tahun, misi penjaga kami akhirnya akan berakhir dengan warisanmu, jadi kami agak kecewa. Baru saat itulah Tang San mengerti, Itu benar, begitu dia mengambil alih posisi Sagot, dia tidak lagi membutuhkan ketujuh Douluo ini untuk melindungi Pilar Suci. Tanggung jawab mereka dapat dianggap telah dicabut. Setelah bertahun-tahun secara diam-diam berkontribusi pada perlindungan Pilar Suci, itu sudah menjadi kebiasaan. Sekarang mereka bebas, tidak heran jika mereka merasa tidak nyaman dan enggan. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi menghibur mereka, Lansia, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, kalian semua adalah Pilar Pulau Sagot. Tempat ini tidak dapat hidup tanpa kalian. Si Dragon Douluo tersenyum dan menganggup, berkata, Tuan, tolong ikuti kami ke Sagot Hall. Saat dia berbicara, dia sudah berbalik. Ketika tatapannya bertemu dengan tujuh pelindung Pilar Suci lainnya, Douluo, senyumnya telah menghilang, dan kesedihan mendalam melintas di matanya. Hanya saja, punggungnya menghadap Tang San, jadi Tang San tidak melihatnya. Setiap orang adalah guru jiwa yang kuat. Ketika mereka menyebar, mereka dapat melihat Gunung Sagot lagi dalam waktu satu jam. Gunung Sagot tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Penglihatan Tang San sekarang menjadi lebih sombong dan tidak masuk akal. Melihat ke puncak Gunung Sagot, dia langsung melihat Sagot Douluo Bo Saiki, mengenakan gaun biru panjang, berdiri diam di puncak Gunung melihat ke arahnya. Namun, melihat Bo Saiki juga mengejutkan Tang San. Dalam ingatan Tang San, atau Bo Saiki yang tidak berubah sejak pertama kali dia melihatnya, adalah seorang wanita cantik yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki temperamen yang mulia, anggun, lembut, dan pendiam, memberi orang perasaan bahwa dia tidak dapat dijangkau. Kecantikannya bisa menggerakkan jiwa orang, tetapi tidak membiarkan orang memiliki pikiran liar dan hayalan. Tang San masih sangat ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat Bo Saiki, Bo Saiki berjubah merah yang memegang tongkat emas telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Namun, sekarang dia melihat kekejauhan, Bo Saiki yang dia lihat telah berubah total. Dia masih mengenakan jubah merah, masih memegang tongkat emas, dan bahkan matanya yang seperti samudera biru tidak berubah. Namun, penampilannya tidak lagi awet mudah. Kulit keriput dan rambut putih, wajahnya yang tua tampak seperti lilin di tiup angin. Meskipun dia berdiri di depan istana seagot, dia masih memberikan perasaan bahwa dia berada di atas, dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Namun, perubahan penampilannya membuat Tang San sangat terkejut. Jika bukan karena aura kuat yang memancar dari tubuhnya, Tang San benar-benar tidak berani percaya bahwa ini masih orang terkuat di Pulau Sagot, Sagot Douluo Bo Saiki. Bagaimana? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Dengan kekuatan Bo Saiki, dia tidak perlu dengan sengaja mempertahankan kemudaannya, dan bisa tetap awet mudah sampai saat kematiannya. Namun, kultivasinya tidak berubah, tetapi dia sudah tua, seolah-olah dia akan menghilang bersama angin kapan saja. Tang San, aku sudah lama menunggumu. Ayo naik. Suara samar turun dari seagot mountain. Meski masih ada jarak tertentu, suara Bo Saiki masih terdengar jelas di telinga masing-masing tujuh srek. Suaranya sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dari ketenangan itu, Tang San bisa mendengar ketidakpedulian. Tang San memandangi kelompok tujuh Naga Laut Douluo, dan Naga Laut Douluo tahu dari matanya bahwa Tang San telah melihat penampilan Bo Saiki. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya padanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mempercepat langkahnya menuju seagot mountain. Alis Tang San berkerut sedikit, dan dia mengikuti teman-temannya. Setelah beberapa saat, mereka sudah mencapai pinggiran Laut Cincin. Laut Cincin saat ini bukan lagi ujian yang bisa menghentikan mereka. Tang San melompat sendiri, dan dengan enam kaisar perak biru diayunkan, dia membawa teman-temannya dengan lancar melintasi laut selebar 2 hingga 300 meter, dan tiba di kaki Gunung Saagot. Cahaya Saagot di Gunung Saagot masih sangat mengharukan, dan semua pemandangannya persis sama seperti saat mereka pergi. Udara yang jernih, pemandangan yang indah, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Sayangnya, Tang San sedang tidak ingin menghargainya sama sekali. Tanpa menunggu Douluo tujuh pilar suci untuk memimpin, dia tiba-tiba mempercepat, langsung menuju puncak gunung. Dengan hanya beberapa lompatan, dia tiba di depan istana Saagot di puncak Gunung Saagot. Tang San secara alami tidak akan salah lihat. Semua yang dia lihat sebelumnya tidak berubah. Bo Saiki sudah tua, dan sepertinya dia memiliki satu kaki di kuburan, itu membuat hati Tang San sakit. Wanita tua ini yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di Pulau Saagot, mengapa dia masih? Bo Saiki diam-diam menatap Tang San. Tampaknya ada sesuatu di matanya yang biru jernih, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu dari wajah Tang San. Tang San juga tidak berbicara, membiarkannya menatapnya. Dia ingin bertanya, tetapi di bawah tatapan jernih dan murni Bo Saiki, dia tidak bisa. Yang lain juga tiba di puncak Gunung Satu Demi Satu. Ketika Dai Mubai dan yang lainnya melihat penampilan Bo Saiki, mereka mau tidak mau berteriak kaget. Terutama Ning Rongrong dan Zuzuking, mereka menutup mulut mereka. Hanya Xiaowu, yang tidak banyak berhubungan dengan Bo Saiki, yang sedikit lebih baik. Tatapan ramah Bo Saiki menyapu wajah semua orang, aneh, bukan? Sebenarnya, itu tidak banyak. Terlihat sudah lama kehilangan arti bagiku. Kalian tunggu di luar dulu. Tang San, ikuti aku masuk. Aku punya beberapa hal yang perlu ku beritahukan padamu. Tang San menganggup dalam diam, dan mengikuti di belakang Bo Saiki ke Istana Sagot. Bo Saiki melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang lembut perlahan menutup kedua pintu, mengisolasi mereka dari dunia luar. Istana Sagot yang tanpa cahaya masih sangat gelap, dan ketujuh platformnya persis sama seperti sebelumnya. Setelah memasuki istana, Bo Saiki tidak berjalan masuk, melainkan menghentikan langkahnya. Dia berjalan ke sisi pintu dan duduk bersilah. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke sisi yang berlawanan, menunjukkan Tang San untuk duduk juga. Tang San duduk sesuai permintaannya. Melihat Bo Saiki, dia menarik napas dalam-dalam. Senior, apakah penampilanmu saat ini berhubungan dengan kakek buyutku? Mungkinkah kakek buyutku masih tidak mengerti maksudmu? Sebagai puncak zaman sekarang, Douluo tidak mungkin menyebabkan perubahan besar pada Bo Saiki karena musuh. Dengan identitas Bo Saiki, bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan kekuatan setingkat dewa, dia pasti akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi Pulau Sagot, dan tidak menjadi wanita tua yang mengelak ini. Dalam kesan Tang San, Bo Saiki adalah orang yang sangat arogan. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menolak kakek buyutnya Tang Chen dan Qian Daoliu. Jadi, hanya ada satu penjelasan untuk penampilannya saat ini, dan itu karena kakek buyutnya yang datang ke sini setelah mereka berpisah. Bo Saiki mencintai kakek buyutnya, dan dia adalah satu-satunya pria yang pernah dia cintai dalam hidupnya. Tang San hanya bisa memikirkan situasi seperti itu agar tubuh Bo Saiki mengalami perubahan besar. Melihat Tang San, mata Bo Saiki menunjukkan senyum tipis. Namun, senyumnya ini mengandung emosi yang lebih aneh lagi. Tang San, kamu sangat pintar. Juga, aku harus berterima kasih. Kamu akhirnya membiarkanku melihatnya untuk terakhir kali. Aku benar-benar harus berterima kasih. Kamu bisa menebak bahwa aku menjadi seperti ini karena dia. Aku-aku takut bahkan Tang Chen tidak mengharapkannya. Selamat menikmati. Terima kasih.